Assalamualaikum kembali lagi ke YouTube channel Depal Bia Alhamdulillah pagi ini saya kembali ke rutinitas yang seperti biasa yaitu menyiapkan makanan untuk keluarga yang kita sayangi ya bunda kali ini saya akan memasak ayam apa ya dibilang kalau saya bilang ayam sayur kuning aja deh gitu ya karena memang disini menggunakan bumbu seadanya aja yang ada di dapur ya jadi enggak repot-repot lagi ke pasar jadi kita pakai bumbu yang tersedia saja nah disini saya memang selalu merebus terlebih dahulu ayamnya supaya kandungan insulinnya keluar dulu ya kan lemak-lemaknya setelah itu baru saya cuci kemudian baru saya masukkan ke bumbu nah ini dia bumbu-bumbunya disini ada bawang putih bawang merah kunyit dan cabai merah itu aja sih bunda sama nanti tambahkan kunyit ya ada kunyitnya nah ini sama aja kayak masa apa ya sambal ya kan sambal tapi ya tambahnya kunyit aja gitu kebetulan kemiri di rumah lagi habis jadi memang saya enggak paksakan harus beli kewarung itu manfaatkan aja barang yang ada di dapur dan kenapa saya pilih tumis sekarang memang juga stok minyak di dapur lagi mau habis juga tinggal sedikit kalau dipakai untuk goreng ayam kayaknya enggak cukup akhirnya saya inisiatif untuk masak tumis air kuning kayak gini aja ya kan jadi lebih hemat minyak juga karena memang stok belanja mingguannya pas gitu untuk satu minggu jadi jangan dipaksakan setiap hari harus gorengan terus gitu ya kan jadi ibu rumah tangga itu memang harus pintar-pintar dalam mengelola budgetingnya gitu kalau memang satu minggu minyaknya enggak cukup lagi ya jangan dipaksa untuk menggoreng untuk masakannya bisa ganti tumis bisa ganti rebus-rebusan seperti itu ya kan jadi harus pandai-pandai lah kita nah itu udah saya blender bun-bunnya bun kemudian lanjut saya tumis nah setelah harum dan airnya sudah menyusut disini saya masukkan ayamnya ayamnya ini sudah saya cuci ya bun sebanyak dua atau tiga kali di air mengalir juga nah jadi kandungan lemak-lemaknya udah keluar juga gitu kan nah disini saya lanjut bolak-balik ayamnya supaya bumbunya merasap nah ini sebenarnya kompor saya ini yang bagian kanan tuh ada sedikit masalah bunda nggak tahu ya dianya kalau di bagian yang sebelah kanan ini itu kalau pakai disitu tuh pantat belakangnya gitu apa ya jadi hitam banget gitu bun jadi selalu saya memang pakai yang sebelah kanan ini yang belakang hitam karena bawahnya itu udah hitam banget gitu pun kalau pakai yang putih waduh ini bisa bahaya bisa hitam semua gitu kan nah ini wajah saya memang bukan karena hitam atau apa ya bun memang udah lama tuh kayak gitu tapi sebenarnya itu bersih ya ada nggak bunda ide gimana caranya supaya artinya ini kayaknya sih di sini apinya ya karena di sini apinya itu merah beda dengan yang sebelah kirinya kalau yang sebelah kirinya itu biru gitu bun kalau ini kayak merah gitu makanya kalau disini tuh saya selalu pakai yang belakangnya gini atau wajahnya gini aja gitu nah disini setelah saya masukkan air secukupnya tadi pakai feel aja ya kan bun lanjut saya beri garam dan tutup biar bumbunya meresap di sini saya ada daun bawang yang sudah dibutuhkan di kulkas jadi itu saya kocok dulu biar dia teresat seperti itu nanti di akhir baru saya masukkan setelah hampir matang nah ini agak jorok ya kelihatannya karena memang seperti itu saya kalau mencicip makanan kadang kan pas ditarok di tangan itu dia malah apa ya blewer 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 begitulah ya akhirnya saya umut sendiri gitu nah ini sudah matang dan saya disini tidak sudah ngerekam bun pada saat memasukkan daun bawangnya jadi itu saya sudah pakai daun bawang ya ini sebentar aja masa ayamnya ini gak perlu lama ya kan bun mirip kayak ayam gula ya kan tapi disini nggak pakai santan gitu ya kan nah ini Pak Su juga Alhamdulillah suka katanya mantap gitu ya Alhamdulillah ya kan bun untuk menu sarapan makan dan makan siang ini udah Alhamdulillah banget gitu nah disini saya mau menyapa dulu teman-teman para youtuber pemula Hai bunda-bunda youtuber pemula dan saya ucapkan juga bagi teman-teman teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan toko like komen dan subscribe-nya ya supaya kalian makin senang buat videonya dan jika ini bermanfaat jangan lupa share ke sosial media yang kalian lihat oke disini saya menyapa bunda-bunda yang pada peter-peter semua juga bunda Fenty nah disini saya salut banget sama Bunda Tiara ya kan dia udah mencapai 4000 jam tayang udah mencapai syarat untuk dimonetisasi ya semoga kita semua para bunda-bunda emak-emak ini bisa segera memenuhi syarat gitu ya teman-teman amin ya Allah semoga aja nah ini saya lanjut untuk masak togi-toginya saya rebus aja saya kasih bawang merah yang dihiris plus tomat tambah garam gitu aja sih ini rasa-rasanya nggak masuk ya bunuh-bunuhnya sama ayam tadi tapi ya masuk-masukkan aja ya kan Bunda nah ini Alhamdulillah udah selesai jadi inilah menu makan kita hari ini nah toginya emang sedikit emang untuk sarapan kalau sampai makan siang makan siang gitu kalau habis ya tinggal dimasak sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati